Selain itu, jelang tanggal 1 Desember yang menjadi kalender Kamtip Mas Papua dengan adanya peringatan Hari Papua Merdeka oleh kelompok sepratis membuat aparat kemenangan di Papua siaga satu. Aparat SIGAPUNU menjelang perayaan Hari Papua Merdeka pada tanggal 1 Desember mendatang. Seribuan aparat kepolusian dari Brimob Polda Papua di BK Brimob Kalimantan Tengah dan beberapa personal Brimob BK Polda Papua bersama pihak kepolusian jajaran kewilihan SIGAPUNU di seluruh wilayah Papua. pihak kemenangan tidak mau kecelongan seperti pada tanggal 1 Desember tahun lalu yang terjadi tragedi pembantaian pekerja PT Istakare di wilayah Kabupaten Duga. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kelompok sepratis Papua Merdeka akan melakukan gangguan kemen di wilayah Pegunungan Papua utamanya di areal tambang PT. Freeportimika Papua. Kapolda Papua, Irjenpol, Paulus Wattirapau menegaskan sekitar 1.300 persenil gabungan disediakan di wilayah tambang emas terbesar di dunia ini. untuk pengamanan ini. Di seluruh wilayah Papua? Untuk 1 Desember ya. Kalau untuk pembantaian puraya, keusahaan dinikah itu jadi pasaran utama kita untuk melakukan pengamanan dan lapisan kekuatan, kemampuan sudah kita tepatkan disediakan. Pihak kepolisian juga mengeluarkan aturan tegas untuk tidak adanya aksi demo atau doa bersama pada tanggal Desember besok. Aparat akan mengingat tegas semua kegiatan yang berkaitan dengan kelompok Papua Merdeka. Dari Jayapura, Edisi Suwanto, AINews, Jayapura melaporkan. Dari Jayapura, Edisi Suwanto, AINews.